Apakah sahabat tahu bagaimana bahan organik bisa menghasilkan energi listrik? Jika belum, mari kita simak peluasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi. Tentunya buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemui channel ini, tidak perlu ragu, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar tidak ketinggalan update terbaru dan video kali ini, saya akan mengulas tentang pusat listrik bioenergi. Pusat listrik bioenergi seperti biomasa, biogas, dan sampah adalah pusat listrik yang menggunakan bahan organik sebagai energi primernya, guna menghasilkan energi listrik. Sumber energi biomasa mempunyai kelebihan, yaitu merupakan sumber energi yang dapat diperbarui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. Berdasarkan kajian Deep Chain EBTKI, potensi bioenergi sebesar 32 GW dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 5,8% atau 1.889 MW pada 2019. Beri hal ini, pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan bioenergi menjadi 5.532 MW atau 16,9% pada 2025. Beberapa tantangan yang dihadapi dan mempengaruhi perkembangan bioenergi selama ini meliputi Yang pertama, sumber bahan baku yang berasal dari sumber daya hayati terkadang tidak dikhususkan untuk menjadi bioenergi. Yang kedua, masih sedikitnya penyedia teknologi di bidang bioenergi. Yang ketiga, ketersediaan spare part untuk proses kasifikasi, pirolisis, cogeneration yang masih terbatas. Yang keempat, pengembangan teknologi bioenergi membutuhkan modal penelitian yang cukup besar. Oke, tetapi mengapa bioenergi menjadi salah satu energi terbarukan yang layak untuk dikembangkan? Berikut beberapa keunggulan dari bioenergi sehingga layak menjadi salah satu energi alternatif saat ini. Yang pertama, bahan baku bioenergi mudah didapat, murah, serta dapat disimpan dalam jangka panjang. Yang kedua, teknologi pengolahannya sederhana. Yang ketiga, efisiensi dapat ditingkatkan hingga 99% dengan pemanfaatan CHP atau Combined Heat and Power System atau dengan memanfaatkan panas dari sisa gas buang pembakaran. Kemudian yang keempat, teknologi bioenergi dapat dimanfaatkan untuk rentang skala kecil, menengah, ataupun besar. Yang kelima, potensi untuk wilayah perdesaan mengingat masyarakat di perdesaan yang langsung bersentuhan dengan bahan baku dari bioenergi. Pusat listrik tenaga biomasa atau disingkat PLTBM Pengembangan biomasa untuk menghasilkan listrik pada umumnya menggunakan bahan baku dari hasil industri, seperti arang sekam, serbu gergaji, serbu kayu, juga limbah pertanian dan limbah hutan, di mana bahan baku tersebut dimasukkan ke dalam ruang bakar untuk memanaskan air dan menghasilkan uap kering bertekanan tinggi yang selanjutnya digunakan untuk umta turbin yang seporas dengan generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Pusat listrik tenaga biomasa atau disingkat PLTBG Dalam proses pembangkitan tenaga listriknya, PLTBG menggunakan bahan baku organik padat ataupun cair, seperti limbah cair kelapa sawit, kotoran ternak, dan limbah rumah tangga. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengubah biomasa menjadi listrik, seperti Yang pertama, dengan bantuan mikroorganisme anaerobik pada digester sehingga menghasilkan gas dengan unsur utama metan atau CH4. Metan ini merupakan unsur gas yang mudah terbakar. Untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, unsur gas selain metan perlu dihilangkan atau dikurangi dengan beberapa cara seperti scrubbing, water scrubbing, dan absorpsi atau disulfurisasi. Gas dengan unsur metana tersebut kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk memanaskan air dan menghasilkan uap ketekanan tinggi yang selanjutnya membutuhkan turpin yang seporos dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan melakukan proses fermentasi pada bahan baku organik sehingga menghasilkan etanol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pada mesin diesel. Pusat listrik tenaga sampah atau disingkat PLTSA Penerapan sampah menjadi energi listrik yang ramah lingkungan sudah banyak dilakukan di negara maju seperti Sweden, Jerman, Norwegia, Swiss, Inggris, dan Singapura. Di Indonesia, teknologi ini juga sudah mulai banyak dikembangkan di wilayah perkotaan. Salah satu contohnya, PLTSA bantar gerbang dengan kapasitas 750 kV. Dalam proses pembangkitan tenaga listriknya, PLTSA menggunakan bahan baku sampah. Proses konversi termal pada umumnya menggunakan proses insinerasi di mana sampah dimasukkan ke dalam inserator untuk selanjutnya dipakar. Pembakaran sampah ini menggunakan teknologi Circulating Heat Combination Boiler. Panas dari hasil pembakaran tersebut digunakan untuk mengubah air menjadi uap kering bertekanan tinggi yang digunakan untuk muntah turbin. Kemudian, ada teknologi konversi lainnya seperti gasifikasi plasma di mana proses ini dapat menghasilkan sinkes kaya termasuk hidrogen dan karbon monoksida yang dapat digunakan untuk sel bahan bakar. Kemudian ada pyrolysis di mana proses ini dapat menghasilkan antar atau bio-oil yang mudah terbakar. Kemudian ada depolimerisasi termal di mana menghasilkan minyak mentah sintetis. Serta gas landfill di mana gas metan dihasilkan dengan cara menimbun sampah di tanah yang berleku. Penimbunan ini dilakukan secara berulang sehingga terjadi proses rekomposisi pada sampah. Oke, mungkin ini yang dapat saya share ke sahabat sekalian jika ada pertanyaan ataupun koreksi silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.